Intro Messi adalah salah satu pemain terbaik di dunia hingga kini, sehingga tak heran jika namanya digunakan oleh orang lain dengan tujuan untuk memotivasi. Salah satunya yang pernah dilakukan oleh Shin Taeyong. Saat menangani timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu menghimpau skuadnya untuk menirukan Messi. Bukan sifat maupun aksinya, melainkan kebiasaan Messi dalam membaca permainan dari lawan. Dan untuk itu, inilah alasan Shin Taeyong menggunakan nama Messi untuk memotivasi pemain Indonesia. Ya, dalam karirnya bermain sepak bola, Messi pernah mendapatkan kritikan saat dirinya lebih sering berjalan ketimbang berlari. Bahkan saat bola berada di dekatnya, ia tak mau berusaha merebutnya dari pemain lawan. Namun apa yang dilakukan oleh Messi ternyata disengaja. Itu dilakukan Lapulga untuk membaca pergerakan sekaligus permainan dari lawannya. Baru jika ada kesempatan, ia langsung menunjukkan aksinya untuk mencetakong. Momen seperti itu pernah terjadi saat Messi masih memperkuat Barcelona. Dimana sebuah gol tercipta berkat pembacaan Messi yang sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Messi akhirnya membuat beberapa orang terinspirasi. Di antaranya adalah pemain sepak bola. Namun selain pemain, ada juga pelatih yang terinspirasi dengan aksi Messi tersebut. Pelatih yang dimaksud adalah Shin Taeyong. Pelatih berusia 52 tahun itu berharap agar para pemain timnas Indonesia mau meniru dengan apa yang dilakukan oleh Lapulga. Hal itu ditunjukkan oleh Shin Taeyong saat memimpin latihan timnas. Masih yang berharap agar, tapi kenapa bisa dia jago main bola? Kenapa? Masihnya berada di sini, masih berada di sini. Ini adalah bola yang berada di sini, bukan hanya bola yang berada di sini. Masihnya juga berada di sini, ini juga berada di sini. Hinggitarnya dapat di sini. Jadi kalau bola yang berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. Dengan melakukan itu, Shin Taeyong merarap agar para pemain timnas belajar dan selalu termotivasi. Karena jika itu dilakukan, para pemain pasti akan lebih berpikir di lapangan. Sehingga keputusan-keputusan tidak perlu bakal jarang terjadi. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu pun menambahkan, jika Messi masih terus belajar untuk menguasai teknik seperti itu. Di sisi lain, selain Shin Taeyong, ternyata ada juga yang memanfaatkan nama Messi untuk memberikan motivasi. Contohnya yang dilakukan oleh Manchester United dan Bayern München. Di Manchester United, mereka sengaja memasang foto Messi bersama sepatunya di ruang ganti Old Trafford. Manajemen Setan Merah sengaja memasang foto Messi sebagai bentuk motivasi kepada pemain muda, agar tidak cepat buas dan besar kepala. Sebab, foto tersebut menggambarkan Messi yang berstatus pemegang tujuh trofi Ballon Dior, sama sekali tidak segan mencuci sepatunya sendiri. Sementara di Bayern München, mereka sengaja memasang jersey Messi di museum. Itu dilakukan oleh manajemen Bayern sebagai bentuk menghormati Messi yang berhasil memecahkan rekor dari Gerd Müller. Pada tahun 1972, Gerd Müller berhasil mencetak 85 gol untuk Bayern dan timnas Jerman. Namun selang 40 tahun kemudian, rekor itu akhirnya dipecahkan oleh Messi pada tahun 2012, saat dirinya mampu mencetak 91 gol untuk Barcelona dan timnas Argentina. Kini menarik ditunggu, apakah dengan membawa nama Messi, Shin Taeyong bisa mengubah pemain Indonesia atau tidak? Namun yang pasti, untuk sementara ini, Shin Taeyong sudah mampu meningkatkan kualitas dari pemain timnas. Utamanya, pemain muda yang saat ini sudah menjadi langganan bagi timnas senior. Bahkan pemain-pemain muda tersebut ada yang berjasa dalam mengantarkan Indonesia meraih medali emas di games pada bulan Mei lalu. Ya, jadi itulah alasan Shin Taeyong memakai nama Messi untuk memotivasi para pemain timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!